Halo sobat kreatif jumpa lagi dengan saya Jonny di digital kreatif channel nah kali ini saya akan mencoba untuk membuat tutorial tentang audio editing bagi yang sudah nonton video atau episode sebelumnya kita melakukan syuting menggunakan green screen ya dan itu audionya kita rekam menggunakan alat yang terpisah dengan kamera untuk mic yang saya gunakan mic condenser yang clip-on itu dia inputnya ke audio recorder itu ininya mono inputnya sekarang saya akan rubah audio yang mono itu menjadi di audio stereo di Adobe Audition dan kita akan juga melakukan sedikit audio editing biar suaranya jernih gitu disini Bagaimana caranya kita langsung saja menuju ke software audio Audition yang ada di disini oke baik jadi pertama kita harus import dulu file-nya kemudian kita Open ya ini ya baik jadi audionya sudah saya import ke sini dan seperti yang teman-teman lihat bisa lihat di sini dia cuma satu satu channel aja jadi ini hanya bagian left bagian kiri aja yang bunyi nah kita akan menjadikan ini sebagai ini kalau saya play Halo teman-teman ini bagian kiri aja yang bunyi nah Bagaimana caranya membuat ini menjadi dua channel atau stereo kanan kiri nah caranya gampang sekali jadi ini yang audio yang asli ini kita tinggal klik kanan sini kemudian kita lekan ekstrak channel to mono file jadi dia akan dibagi menjadi dua eh audio yang terpisah jadi yang kiri dan yang kanan nah kemudian di sini akan muncul nih ini Zoom 05 L dan R left dan ratenya jadi kita double-klik yang L yang ada suaranya tadi nah ini tinggal kita double-klik saja di bebas dimananya boleh sini klik nah jadi semuanya terselek warna putih kayak gini dan kita tekan ctrl C atau edit V V to control C juga boleh pada keyboard oke nah jadi eh sekarang kita balik lagi ke Zoom 05 nah disini kita double-klik kemudian kita edit dan kita paste atau ctrl V pada keyboard nah simsal beam yang tadinya mono sekarang sudah menjadi stereo Oke jadi semudah itu gampang sekali nah sekarang kita akan coba menghilangkan noise nya jadi disini kita zoom ya ini saya tahan alt kemudian saya scroll sama kayak di Photoshop karena sama-sama Adobe nah disini kayaknya nggak ada noise sama sekali karena pada saat dia tidak ada suara misalnya kalau noise di sini ada gitu dia turun di sini flat jadi nggak ada suara yang mana mendesis gitu nggak ada coba saya akan dan zoom lagi di sini pada saat ini nafasnya dia aja jadi cukup jernih sih sebenarnya tidak perlu dilakukan noise reduction lagi karena sudah oke nah disini karena tidak perlu noise reduction coba cek lagi sekali ya ada masih hafal ya tidak ada noise ini suara nafas ini kalau kita jadikan noise nanti jadi malah nurunin kualitasnya malah audionya jadi eh terdengar tidak bagus tapi kalau misalnya memang ada noise caranya cari area ada bagian noise nya di blok kayak gini kemudian klik kanan kita pilih capture noise print setelah itu di sini di efek rec ya ini di sini ada efek rec harusnya eh diklik mana ini kemudian pilih noise reduction atau restoration ini pilih adaptive noise reduction ya itu dipilih kemudian di apply gitu tapi berhubung ini ini nggak ada noise nya biarin aja jadi dia cukup jernih udah nah sekarang saya akan lakukan eh sedikit optimalisasi ya jadi biar ini optimal ini kan bisa kita lihat ada yang naik banget dininya kemudian ada ya teman-teman nih jadi biar levelnya itu disetarain sama dia nah disini ada efeknya disini di efek rec diklik panahnya kemudian spesial kemudian ada vocal enhancer nah disini karena yang ngomong cewek saya pilih female ya jadi dioptimalkan untuk suara wanita kalau misalnya musik ya musik kalau eh yang cowok yang ngomong nih pilih male dan tinggal klik apply bisa dilihat teman-teman lihat disini semuanya sudah diratakan oke halo teman-teman perkenalkan nama saya Ica kali ini saya akan memberikan tips untuk mencoba ya loudness nya mungkin saya gedein ya dengan tanpa mesin lag apapun klik aja disini kemudian klik dan drag jadi volume nya akan bertambah kemudian selain itu coba saya akan tambahkan efek filter dan equalizer ya disini equalizer nya bisa kita pilih ada berapa ke saya pilih yang 20 band mungkin kemudian disini bisa di adjust secara manual atau disini sudah ada beberapa preset jadi kalau mau menambahkan menambahkan bass nya mungkin disini atau gak ada buat vocal ya atau ini saya akan matikan dulu remove selected effect ya kita tambahin efek yang lain yang 10 band yang 10 band mungkin nah disini jadi ada simple bass lift nah bass nya saya naikin kemudian bisa di preview dulu and action halo teman-teman perkenalkan nama saya Ica ya kalau mau di naikin lagi bisa ini di naikin sama kayak equalizer di ampri jaman dulu sama kayak equalizer di ampri jaman dulu jadi bagian sini ini bagian bass bagian yang sebelah kiri bagian yang sebelah kanan ini treble nya ini di tengah mid nya atau vocal nya kalau mau di naikin kali ini kali ini saya akan memberikan tips untuk mencegah penyebaran virus corona yang pertama rajinlah mencuci tangan teman-teman perkenalkan nama saya Ica kali ini saya akan memberikan tips untuk mencegah penyebaran virus corona yang pertama rajinlah mencuci tangan terutama sebelum dan setelah makan serta setelah kembali dari luar rumah jangan lupa untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir sampai bersih kedua perkenalkan nama saya Ica kali ini saya akan memberikan tips untuk mencegah penyebaran jadi kalau sudah ini di close kemudian di apply efeknya jadi itu akan merubah susunan dari halo teman-teman nah jadi bagian access ini ini bagian suara luar ada suara saya nah ini kalau mau di hilangin ini caranya tinggal di blok saja ini saya zoom dulu ya jadi entah ini mau di delete di hilangin kayak gitu atau dibuat silence nah kalau di silence kayak gini di blok kemudian klik kanan dan dipilih silence jadi itu udah gak ada suara lagi halo teman-teman perkenalkan nama saya Ica oke jadi ini suara-suara yang excess bisa di hilangin juga nah ini suara nafas kayak gini bisa di hilangin kayak gini klik kanan silence seperti itu kira-kira tutupi hidung dan mulut ya oke jadi apabila teman-teman sudah selesai tinggal seperti biasa ini di file di save as saja menjadi sebuah file audio saran saya jangan ditumpuk yang asli siapa tahu mau ada perubahan atau penambahan efek jadi file aslinya masih tetap gitu jadi ini tinggal dirubah saja namanya misalnya audio green screen gitu ya dan formatnya bisa dipilih mau pakai format WAV atau langsung yang di compress pakai MP3 juga gak apa-apa tapi saran saya pakai WAV saja jadi ini juga bisa di di baca dengan baik di software editing kayak Premiere kayak di After Effects kayak gitu dan pakai 48kHz saja cukup dan kita okein aja tempat penyimpanannya gimana tinggal ditentuin aja kemudian di save dan okein ya jadi dia sudah menyimpan oke jadi ini nanti kita akan selaraskan di Premiere kita gabungin sama videonya sehingga dia bisa sync ya antara video dengan audionya kita synchronize di Premiere nanti oke baik jadi sekian dulu materi untuk kali ini cukup singkat karena tidak terlalu banyak juga yang perlu di treatment ya tapi intinya disini kita bisa mengubah input suara yang darinya tadinya mono menjadi stereo dan kita akan beberapa treatment untuk membuat suaranya lebih bagus lagi di Adobe Audition oke ya baik jadi sampai jumpa lagi di materi berikutnya dan salam kreatif terima kasih terima kasih